Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin, Kamis Pagi melakukan sidak di Pasar Tradisional Bangko. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Guna memastikan ketersediaan sembako jelang Hari Raya Idul Fitri dan memantau harga pasar, Satgas Pangan Provinsi Jambi bersama Satgas Pangan Kabupaten Merangin, Kamis Pagi melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional yang ada di Bangko. Berdasarkan hasil sidak yang dilakukan, secara keseluruhan stok tersediaan pangan di Merangin masih aman. Bahkan beberapa sembako malah banyak yang turun, seperti cabai yang hanya Rp20.000 per kilogram. Ayam potong yang sebelumnya mencapai Rp45.000 per kilogram, kini sudah Rp32.000 per kilogramnya. Dalam sidak ini, petugas menemukan pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada mereknya? Tidak. Iya. Taruh 92. Bapak, sebut tadi? 93. 93. 91 tadi. 91 itu dari emoran. Tansman tadi. Tansman. Tampai Anijami sudah dikubungkasikan. Mereka akan janji itu. Dan mereka akan janji, turunkan. Dan kami setelah pulang ini, kami nanti akan rapat dengan tim Satgas Kabupaten. Akan menindaklanjutin apa-apa, apakah mereka sudah menindaklanjuti yang atas teman kita pada hari ini, bahwa itu sudah ditunggukan apa tidak. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.